Ini adalah konten hasil kerjasama antara pinter politik dengan NU Online. Ini adalah cuplikan kata-kata Kiai Haji Hashim Asyari saat diperankan ikra negara dalam film berjudul Sang Kiai, Garapan Sutradara Rako Priyanto. Kiai Haji Hashim Asyari adalah ulama besar yang banyak berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan Islam di Indonesia. Dijuluki sebagai hadratu sheikh yang berarti maha guru, Kiai Haji Hashim Asyari merupakan pilar penting bagi pemikiran golongan Islam tradisionalis sekaligus simbol kebangkitan kaum santri. Selain berkiprah di bidang pendidikan dan keagamaan, jejak sejarah Kiai Haji Hashim Asyari nyatanya juga bisa ditemukan dalam upaya menggapai hingga mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lantas, seperti apa sebenarnya sejarah tokoh yang mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini? Get your coffee and let's get it started! Kiai Haji Hashim Asyari lahir dengan nama Muhammad Hashim pada 14 Februari 1871 di Dusun Gedang, Desa Tabakrejo, Jombang, Jombang. Ia merupakan putra ketiga dari sebelas bersaudara. Ayahnya, Kiai Asyari, merupakan pendiri pesantren keras di Jombang. Sementara ibunya, Halimah, merupakan putri Kiai Usman, pendiri pondok pesantren tempat ayahnya menuntut ilmu agama. Hashim kecil mempelajari dasar-dasar ilmu agama di pondok pesantren ayahnya hingga menginjak usia 13 tahun. Tumbuh dan besar di lingkungan keluarga Kiai, tak membuatnya lekas berpuas diri dengan kedalaman ilmu agama yang dikuasainya. Saat dirinya berusia 15 tahun, Muhammad Hashim memutuskan untuk berkelana dari pesantren ke pesantren untuk menimba ilmu dari tokoh-tokoh besar lainnya. Berdasarkan catatan sejarah, Muhammad Hashim pernah menimba ilmu agama di berbagai pondok pesantren yang tersebar di Jawa dan Madura. Salah satunya adalah pondok pesantren darat di Semarang. Di sana, ia berguru kepada Kiai Saleh Darat yang merupakan seorang ulama besar penyebar agama Islam di pantai utara Jawa. Di sana, ia dikabarkan berteman cukup akrab dengan Muhammad Darwis, seorang ulama besar yang kelak mengganti namanya menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Pada tahun 1893, Muhammad Hashim berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama di Mekah. Selama tujuh tahun bermukim di sana, ia berguru ke sejumlah ulama besar seperti Sheikh Ahmad Khatib Minangkabawi, Sheikh Nawawi Al-Batani, dan Sheikh Mahfud bin Abdullah Al-Tarmesi. Ketiga tokoh ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam perkembangan pemikiran intelektualnya, terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu tarekat dan hadis. Meski bermukim di Mekah, Muhammad Hashim tak pernah melupakan kondisi tanah air. Dikisahkan, ia bersama sejumlah sahabat-sahabatnya dari negara-negara di Afrika sempat mendoakan keselamatan negeri masing-masing agar segera terbebas dari belunggu penjajahan. Doa ini dipanjatkan di hadapan Multazam yang berlokasi di dekat pintu Ka'bah. Pada tahun 1899, Muhammad Hashim memutuskan untuk kembali ke tanah air. Setiba di kampung halamannya di Jombang, ia memutuskan untuk mulai merintis pondok pesantrennya sendiri mengikuti jejak sang kakek dan ayahnya tersebut. Muhammad Hashim memilih sebuah dusun kecil bernama Tebu Irang yang merupakan salah satu pusat industri gula di Jawa Timur. Konon, pemilihan lokasi tersebut dilatar belakangi oleh keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat sekitar yang dianggap jauh dari nilai-nilai moral dan agama. Awalnya, kedatangan Hashim tak begitu diterima oleh warga sekitar. Ia dan para santri didikannya kerap mendapatkan gangguan berupa fitnah, ancaman, hingga teror, namun semua itu ia hadapi dengan penuh kesabaran. Seiring berjalannya waktu, kehadiran pondok pesantren yang didirikannya itu akhirnya mulai diterima warga Tebu Irang. Mereka disebut-sebut terkesan dengan ahlak dan kedalaman ilmu agama yang ia kuasai. Lambat laun, pesantren tersebut makin masyur dan terkenal seantero negeri. Pada awal didirikan, santri yang berada di bawah pengasuhannya hanya berjumlah 28 orang. Lambat laun, jumlah tersebut terus melonjak menjadi 200 santri pada tahun 1910 dan berkembang sampai 10 kali lipat menjadi 2.000 santri hanya dalam waktu 10 tahun. Hingga pada masa pendudukan Jepang, jumlah santri yang berguru di pond pes Tebu Irang bahkan telah mencapai 25.000 orang. Ia pun semakin dikenal sebagai sosok Kiai yang sangat dihormati dan mendapatkan panggilan Kiai Haji Hashim Ashari. Sepanjang hidupnya, Kiai Haji Hashim Ashari menikah sebanyak 7 kali. Pernikahan ketiganya dengan Nyai Nafikah, putri Kiai Ilyas dari Mandiun, menghasilkan 10 orang anak. Salah satunya adalah Abdul Wahid Hashim yang merupakan penggagas piagam Jakarta, Menteri Agama Pertama RI sekaligus ayah handa dari Abdul Rahman Wahid alias Gusdur yang kelak menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Kiai Haji Hashim Ashari bersama Kiai Haji Wahab Hasbullah dan sejumlah ulama-ulama lainnya merupakan tokoh-tokoh kunci bagi kalangan Islam tradisionalis. Golongan ini menitik beratkan pada ajaran Islam yang berpegang teguh pada kebebasan bermashab. Untuk menampung aspirasinya tersebut, Kiai Haji Wahab Hasbullah yang merupakan salah satu muridnya mengusulkan kepada Kiai Haji Hashim Ashari agar membentuk sebuah organisasi demi mewadahi kepentingan kaum tradisionalis. Namun, usulan tersebut tak langsung dijawabnya. Lantaran, Kiai Haji Hashim Ashari tak mau terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa Kiai Haji Hashim Ashari melakukan sholat istighoroh dalam ajaran Islam, ibadah tersebut dilakukan untuk memohon petunjuk kepada yang maha kuasa. Petunjuk kepada Kiai Haji Hashim Ashari untuk menjadikan sebuah organisasi disebut-sebut datang dari Kiai Haji Kholil yang merupakan salah satu gurunya ketika menimba ilmu agama di pondok pesantren bangkalan di Madura. Petunjuk itu diberikan lewat pemberian sebuah tongkat dan seutai tasbih yang diantarkan oleh seorang putusan bernama Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, Kiai Haji Hashim Ashari akhirnya menyetujui usulan itu. Organisasi tersebut kemudian dinamakan Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan ulama. Ia kemudian diangkat sebagai Rais Akbar pertama NU. Pada masa-masa berikutnya, kiprah Nahdlatul Ulama dibawa ke pemimpinannya nyatanya juga kerap terlibat dalam upaya pergerakan nasional melalui pembentukan Laskar-Laskar Rakyat seperti Laskar Hisbullah dan Laskar Sabilillah. Laskar-Laskar ini kemudian aktif terlibat dalam pertempuran-pertempuran mempertahankan kemerdekaan seperti pertempuran 3 hari hingga pertempuran besar 10 November di Surabaya. Hingga akhir hayatnya, Kiai Haji Hashim Ashari tak pernah berhenti memikirkan nasib bangsa dan umat Islam. Konon dikisahkan bahwa ia meninggal dunia akibat pendarahan di otak selepas mendengar kabar dari utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman bahwa kota Malang telah jatuh ke tangan penjajah dalam peristiwa agresi militer Belanda pertama. Ia menghumbuskan nafas terakhirnya itu pada 21 Juli 1947. Meski merupakan tokoh dari golongan tradisionalis, Kiai Haji Hashim Ashari merupakan sosok ulama yang terkenal akan sifat toleransi dan keterbukaannya terhadap perubahan zaman. Hal ini terbukti dari sikapnya yang tak segan-segan mengizinkan mata pelajaran umum seperti matematika, geografi, hingga bahasa asing untuk diajarkan di pondok-pondok pesantren. Meski memiliki perbedaan pandangan, Kiai Haji Hashim Ashari juga tak pernah memusuhi golongan modernis. Sebaliknya, menurut sejumlah riwayat, ia justru menjadi salah satu pihak yang kerap meluruskan tudingan-tudingan kaum sesat yang diarahkan kepada mereka. Sikap toleransi Kiai Haji Hashim Ashari tersebut tak hanya ditunjukkan kepada sesama muslim, melainkan juga kepada masyarakat non-muslim. Muhammad Asad Syahab dalam sebuah testimoninya menyebut bahwa Kiai Haji Hashim Ashari kerap melakukan diskusi keagamaan dengan seorang Belanda bernama Carl von Smith. Dari sini, ia menilai bahwa Kiai Haji Hashim Ashari adalah peletak dasar relasi muslim dan non-muslim di tubuh Nahdlatul Ulama. Warisan-warisan pemikiran Kiai Haji Hashim Ashari yang berupa kitab-kitab lintas disiplin ilmu agama pun masih dipelajari dan digunakan di kalangan santri hingga saat ini. Selain itu, organisasi Nahdlatul Ulama yang didirikannya juga berkontribusi besar bagi perjuangan-perjuangan kebangsaan mulai dari bidang pertahanan, keamanan, pendidikan, kesejahteraan sosial maupun budaya. Bahkan hingga kini, NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki kurang lebih 90 juta pengikut dan beberapa sumber menyebutnya sebagai organisasi Islam independen dan terbesar di dunia. Atas kontribusinya terhadap dunia pendidikan dan kedalaman ilmu agama yang dimilikinya, Kiai Haji Hashim Ashari dinobatkan gelar Hardatu Sheikh yang berarti maha guru. Faktanya, gelar tersebut tidak diberikan sembarang orang. Sebutan itu hanya diperuntukkan bagi ulama yang dinilai telah memiliki kualifikasi keilmuan yang tinggi, terlebih ilmu hadis. Sementara berkat jasa-jasanya bagi negara, ia diberi gelar pahlawan nasional pada tahun 1964. Nah, menurut kamu, seperti apa sejarah Kiai Haji Hashim Ashari ini harus dimaknai? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menonton!